Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Syariful Alam guys Kali ini kita akan membahas Mengulas bagaimana cara membuat Kapurung makanan tradisional Kabupaten Luwus Sulawesi Selatan Namun saya berada di Provinsi Sulawesi Barat Tepatnya di Kabupaten Majene Oke sahabat youtube guys Kalau sebelum kita Melanjutkan jangan lupa Subscribe, like, and share Nah ini adalah Sagu guys Sagu yang ada di Tanah Mandar atau di Kabupaten Majene Warnanya memang agak Soklat setelah dijemur Walaupun tidak dijemur Kalau kelamaan dia lembab Dia akan berwarna seperti ini Nah tentu saya jemur agar tidak menjadi lembab Dan juga bisa disimpan di toples separuh guys Karena separuhnya itu akan dipakai untuk Makanan favorit Luwus Yaitu Kapurung Oke sebentar kita akan lihat Bagaimana bumbu yang telah disiapkan guys Ini dia bumbunya guys Bumbu-bumbu yang saya sudah siapkan sebelumnya Pertama-tama adalah sayurnya dulu ya guys Ini adalah kacang panjang Dan juga adalah daun kacang Kemudian ada sedikit jantung pisang Dan juga sawi putih Juga adalah labu kuning dan terong Kemudian untuk bumbunya guys Ini ada bawang merah Satu siung dua ini Bawang putih Kemiri Dan juga adalah Merica Katumbar Juga untuk lombok ini Cabai rawit Supaya pedis guys Dan ini adalah Cabai keriting Oke guys Kita akan lanjut sebentar guys ya Cara membuatnya Dan saya akan juga jelaskan Melalui deskripsi bumbu-bumbunya Bagaimana caranya mengulek Semua bumbu diulek guys Sampai halus Boleh juga di blender guys Panaskan wajan Tuam minyak secukupnya Kecilkan api Jika wajan sudah panas Masukkan bumbu yang sudah diulek Kemudian guys Aduk-aduk perlahan bumbunya di wajan Jika sudah kecoklatan Angkat Dan simpan dahulu Begitu guys Kemudian sayurnya Dimasukkan ke panci Yang bersih air Saat air mendidih Masukkan sayurnya Tunggu sampai sayurnya sudah matang Masukkan asam secukupnya Yang dibuat dari mangga yang dikeringkan guys Banyak dijual di pasar tradisional Lalu masukkan bumbunya guys Di sayur yang sudah mendidih Nah Angkat sayurnya di kompor Jika sudah dianggap masak Simpan dahulu Nah sekarang Sagunya guys Siapkan sagu Satu Seperdua Gelas Sedang Dan masukkan ke panci Baru Masak sagunya Jangan Bosan mengaduknya Hingga sagunya kental Seperti lem Cair guys Ingat Diaduk ya guys Terus ya Sampai kental Seperti lem Seperti begini caranya guys Ingat Setelah cukup kental Siapkan dua Sumpit mini Dari bambu yang sudah diraut Atau tusuk sate guys Setelah Nah Lihat caranya guys Begini cara melilitnya guys Disumpit Diputar-putar ya Dibentuk seperti bola guys Walaupun tidak bundar betul Lalu masukkan ke sayur guys Oke guys Demikian Teknik Atau cara Membuat Kapurung Makanan khas Tradisional Kabupaten Luwu Yang ada di Sulawesi Selatan Jarak Makassar Kota Makassar Ibu kota Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Luwu Sangat jauh Kurang lebih 400 Kilometer Terima kasih guys Setelah menonton Dan bergabung Semoga bermanfaat guys Wassalamualaikum Wabarakatuh